Ketika informasi terakhir, saudara kemegahan Masjid Madinatul Iman Islamic Center Balikpapan membuatnya menjadi ikon kota Balikpapan sebagai kota beriman. Bangunannya yang menyerupai Masjid di Madinah membuat Masjid ini menjadi pilihan wisapa religi. Masjid Madinatul Iman Islamic Center Balikpapan diresmikan langsung oleh mantan wali kota Balikpapan Rizal Effendi pada tahun 2017. Dama Madinatul Iman diambil karena menyesuaikan pembangunan masjid yang menyerupai Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Madinatul Iman Islamic Center Balikpapan berdiri di lahan seluas 15 hektare dan baru dipakai 4 hektare untuk bangunan masjid. Posisinya yang terletak di puncak bukit membuat masjid ini bisa terlihat dari jalanan umum kota Balikpapan. Jika berkunjung ke kawasan masjid ini, jemaah akan disuguhkan lahan parkir yang luas dengan akses masuk yang sangat mudah tanpa kemacetan. Masjid ini sangat menarik karena memiliki 6 kuba dengan menara setinggi 69 meter. Tidak hanya itu, kini masjid ini menjadi pilihan wisapa religi dan kegiatan keagamaan di kota Balikpapan dan juga provinsi Kalimantan Timur. Tampak luar bangunan masjid ini didominasi dengan warna cat putih yang dipadu dengan warna kuning, hijau, dan abu. Islamic Center itu menjadi masjid ikonnya kota Balikpapan. Nah tentunya kita rancangan itu juga yang sedikit beda dengan masjid-masjid umum. Ini masjid-masjid pemerintah kan. Selain itu pintu masjid yang terbuat dari kayu dan dilapisi kaca beserta jendela yang memiliki banyak lubang membuat sirkulasi udara di dalam bangunan masjid tampak sejuk dan nyaman. Jika sebelum pandemi, masjid ini bisa menampung 22.000 jemaah dengan kapasitas 10.000 di dalam bangunan masjid dan sisanya di luar masjid. Namun karena kondisi pandemi, pihak masjid harus mengatur jarak sehingganya bisa menampung 4.000 jemaah saja di dalam bangunan masjid. Meski sempat ditutup selama 2 tahun karena kondisi pandemi, Islamic Center Balikpapan kembali dibuka untuk kegiatan keagamaan khususnya di bulan Ramadan ini. Sesuai dengan namanya Masjid Madinatul Iman, karena dibangun menyerupai Masjid Nabawi di Madinah, Balikpapan Islamic Center diharapkan terus mendatangkan wisatawan rohani. Tidak hanya dari kota Balikpapan tapi juga dari seluruh provinsi Kalimantan Timur. Tidak hanya itu, masjid ini menjadi ikon kebanggaan kota Balikpapan sebagai kota beriman. Tim Liputan Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur